Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah reshapal kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi, Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan mengambilkan sumpah. Halo sahabat F, 2 News Update. Kali ini kita ada berita. PDIP pertanyakan reshapal kabinet oleh Presiden Jokowi, Ungkit Prabowo tak hadir. PDIP mempertanyakan reshapal kabinet menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi-Dodo Jokowi. PDIP mengungkit reshapal kabinet terbaru tak dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah reshapal kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi, Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah reshapal kabinet di pagi. Saya melihat, sudah tidak hadir. Kata Ketua DPP PDIP, Jarod Saipul Hidayat di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 19 Agustus 2024. Jarod menilai pergantian Menteri Kabinet dengan sesama sejabatan yang kurang dari dua bulan tak efektif untuk pemerintahan. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai perombakan kabinet kental dengan muatan politis. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang dua bulan. 43 hari efektif. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Jarod mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tak lazim. Dilakukan oleh Presiden pada pengunjung masa jabatannya. Dia menyinggung kebijakan yang diambil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri, menjelang pergantian kekuasaan ke Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudho Jono. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka daripada itu, di dalam menjalankan pemerintahan, sekali lagi, meskipun itu merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi ada etika. Etika pemerintahan. Pak Rohmin Dahuri ini juga pengalaman pernah menjadi menteri di jaman Gus Dur dan Bumega. Dan Bumega sebelum melengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang tidak akan membebani pemerintahan Pak SBI. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan PDIP yang mempertanyakan risapel kabinet oleh Presiden Jokowi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.